Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor ini udah mau sebentar lagi sampai di rumah eh bukan mau makan kios kiosate katanya mau dipanggil kiosate ini daerah petir jadi pokoknya saya yang ke sana itu tembus ke Cadasari panegla alhamdulillah lor ketemu juga tempatnya nih namanya sate soto tadi dapat petunjuknya begitu kita samperin lor oke dan ternyata yang punya kios sate soto tidur ha Assalamualaikum Assalamualaikum Nah ini dia lor kawan Mamang yang undang Mamang buat dateng nyobain satenya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat Beliau saya biasa panggil Kang Dupi tapi sekarang pengen dipanggil Mas Dupi saya ke ibu dulu silaturahmi sekarang Assalamualaikum Bu sehat Oke saya Mamang mau lanjut ngobrol-ngobrol dulu dengan Mas Dupi setelah ini dapurnya langsung tembus ke pinggir jalan ya betul sih kalau Mas Dupi bilang kiosk aja katanya jangan rumah makan Mas Dupi boleh tanya-tanya sedikit saya mah enggak boleh ya ini lagi ngapain Mas Dupi bikin sate luar biasa padahal yang Mamang ngeliat lagi bakar aram buat sate Mamang juga enggak tahu cara bikin sate nah ini ngapain lagi nih ini ceritanya kita tanya-tanya-tanya aja lah Mamang lah Mamang juga enggak tahu cara bikin sate biasa nyate itu cuma setahun sekali bentar lagi lebaran haji ini Mas Dupi ya ya lokasinya di mana sih Mas Dupi nih di sini di Sambung Nangka Samatan Petir oke 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 kita lanjut sambil ngobrol-ngobrol sama Mas Dupi sambil kita ngobrol santai Mas Dupi ya oke siapa panggilnya panggilnya Mas Dupi ada sini Mas Dupi ada di sini ini sudah siapin katanya perlu andalannya dari Mas Dupi perlu andalan dari Mas Dupi itu ada ini satu-satu ya maksudnya apa satu-satu Sante sama soto di kamera sate sama soto Oh jadi ada dua bentuk ini satenya Sate apa Sate ayam Sate ayam putin kelontak ini soto soto katanya ini menu andalannya di eh sate soto mas Dupi kita sambil ngobrol santai mamang disubuhin ini sambil makan lah sambil makan lo dingin lo dingin gak enak lo talur iya cepet dingin sambil ngobrol ini gak pula sebentar lumayan nih 15 menit bentar lagi soalnya maghrib lor ya Mas Dupi ini saya mau coba yang mana dulu nih Mas Dupi bismillah dulu bismillah dulu bismillahirrahmanirrahim tapi ngobrol santai ini sambalnya ya ada kecap gak Mas Dupi ada boleh dong Mas Dupi ya apa bila kecap ya saya doain kecap Mas Dupi sebelum kesini makan mie ayam legend Mas Dupi mantap tuh mie ayam legend itu mie ayam yang warna warna gerobaknya masih biru masih jadul masih jadul warganya juga masih jadul tapi rasanya rasanya tetap mantul nah ini kita coba ini sotonya dulu bismillahirrahmanirrahim ya lor soto masih jeruk ya maju ini pesan doken dulu bismillahirrahmanirrahim jeninya 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 padahal padahal mamang udah makan tapi keliatan lapor banget kayaknya Mas Dupi biar sekalian makir kan nyobain ya jadi ngobrol ngobrol sama ngobrol ngobrol saya mamang dengan Mas Dupi itu lama ya berapa tahun Mas Dupinya ketemunya tiga tahunnya ada lebih lama lebih ya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim kalau buka Mas ya memang baru lah dari mau kuasa aja itu buka baru buka tapi alhamdulillah kemarin itu mulai baru-baru juga kuasa sawal haji baru tiga bulan lah lumayan lumayan ini berapa seporsi Mas? bergantung perminta ada yang cepat paketnya ada yang 15 buset ini lebih dinamis lagi nih iya bisa nego bisa nego di tempat agak kesinian dong gak kelihatan kamera oke sekarang ini dulu waktu mepet mungkin kalau misalnya keburu jeda sholat maghrib dulu satenya loh bismillahirrahmanirrahim ayam ya ayam enggak nyata mas Dupi jadi maksud tujuannya setelah sekian lama gak kontek-kontekan nih kita nih ini yah ajah mas Dupi alhamdulillah alhamdulillah jadi nanti kita jeda ajah maghrib dulu kita sholat dulu oke lor ajah pamali kita langsung kita beli dulu nanti kita lanjut lagi ya lor oke lor mas Dupi aduh saya masih kebiasa kang ajar jadi jadi grogi udah berapa abadnya ketemu sambil ngelokoh ah mas Dupi kita review makanan ini channel saya belum pernah nge-review makanan yang mudah-mudahan awalnya dari sini nih dagingnya segar ya jadi yang sama sama yang baru kan beda pasti oh gitu dirasa juga pasti beda cuma dagingnya kalau full ambah fresh itu beda mas yang rasanya beda emu juga kok emu juga buat saya mungkin buat temen-temen buat lurur-lurur sekalian yang nonton yang mau memulai bisnis kuliner yang paling dan yang paling mamang apa ya respect atau kagum ya mas Dupi melek teknologi review makanan sudah dari mamang worth it banget makasih buat yang udah nonton kita ucapkan terima kasih untuk mas Dupi sang mental baga sukses mas Dupi amin oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh